Intro Neng Sekarang kita berada di sesuatu yang bisa dibilang Tidak diduga-duga Karena tempat ini berada Apa ya Masuk pasar Di antara pasar Kalau pasar kan crowded Dengan segala macam kegiatannya Transaksi Orang banyak ada disini Tapi di tengah-tengah pasar Ada ibaratnya mutiara yang tersembunyi The Pearl of Tangra Para pengunya sejati disana Sekarang kita dimulai dengan sesuatu Yang ya Selain kita ngunyah Kita jangan mengabaikan budaya Karena Budaya dengan makanan Itu ada keterkaitannya Jadi kita pelajarin dulu Sehingga kita menikmati makanan Juga nikmat Tahu sejarahnya Kalau ada kaitannya Ya Masuk nih Sekali lagi ya Mas Dari mana? Dari Okepun Oke Sudah siap buat tur belum? Siap Nah kita bakal jelasin disini Tentang sejarah dari museum ini Ini namanya museum apa mas? Namanya museum Benteng Heritage Oh Benteng Heritage Bangunan ini Nah kalau museumnya sendiri Memang baru dari tahun 2011 Pertama kali diresmikan Tanggal 11 Bulan 11 Tahun 2011 Nanti kita lihat Sama-sama di atas Ada sebuah relief Yang menunjukkan Kalau misalnya bangunan ini Dimiliki oleh komunitas Tionghoa Pertama kali Kita masuk Sebentar lagi Nah Lewat sebelah sini Loh Neng? Udah di atas aja Neng? Udah dong Bang Kan tadi di bawah? Neng kan lewat tanggal yang lain kan? Oh iya Nah boleh keluar dulu Ayo kita lihat sama-sama Tau gak kira-kira Kenapa kalau dalam rumah tua Itu pasti ada ini Penahan banjir Ini dibuat Supaya kita ketika masuk pertama kali ini Bisa ikut menghormati Dewa yang ada dalam rumah Gimana caranya? Ini kan orang zaman dulu Bukan buat kita Iya Nah pakaian orang zaman dulu Panjang-panjang Mau gak mau Pakaiannya ini Dia Angkat Ketika ngangkat Dia nunduk Nunduk itu tanda respect Tanda hormat terhadap Dewa yang ada dalam rumah Dipaksa secara tidak sengaja Nah Kita bisa lihat juga disini Nah ini ada Poster tukang gigi Ini dari tahun 50-an Ada disini Nah kita masuk lagi ke dalam Skill wage Nah kalau ini Ini masterpiece dari bangunan museumnya Waktu pertama kali restorasi Tahun 2009 Kita sebetulnya Gak menyaka Darahnya seperti ini Jadi kita bersihkan Ternyata kita menemukan Warna-warna ini Ternyata kita bisa turun lewat tangga sebelah sini Bukan lewat tangga yang tadi naik Ya Ternyata kita bisa turun lewat tangga sebelah sini Setelah muter-muter di museum Ternyata di bawah ada pemandangan yang indah Ada satu kegiatan yang bisa membuat kita Akan mendatanginya Dengan cepat Apakah itu? Tidak sampai Dadah Om Halo Gimana Kang Pepe? Bentar saya simpanin dulu ya Om ya Oh ya hati-hati dok Kita kesengoh Om ini mau ngapain nih Om? Hari ini saya mau masak-masakan yang namanya Ikan cengcuan Ikan cengcuan? Iya Bingung kan? Gak pernah denger kan? Ikan cengcuan Saya belum kenalan Om Ini ikan namanya samge Sam artinya tiga Sam itu tiga Ge artinya gigi G Jadi gigi tiga Coba kita lihat Ayo sampeannya gak bengkek Om bahasanya Bahasa menteng Bengkek ya? Iya Kok bengkek sih Om? Apaan itu bengkek Om? Mukanya di mulut Mulutnya Oh Nah coba Om suka kewat Oh gak kewat ini Oh gak kewat Kewat emang artinya apa Om? Kewat itu Bukannya kewat berduri Bukan kalau kewat itu ya Diam-diam gini Eh siapa yang kewat Nah itu bilang kewat Iseng Oh iseng Nah itu namanya di bengkek Ada lidahnya loh Bener loh Jarang-jarang kita perhatiin Ikan ada lidahnya ya Ini Ikan ini biasanya dimasak cengcuan Cengcuan Oke kita Masak dari kan nih? Ya masak Om Masak kita cerita doang Dijanjiin doang Masak dong Ya oke ya Jadi sekarang Ini supaya ketahuan Nanti siapa yang tanggung Siapa yang jawab Kan udah pakai ginian Oh udah Sudah resmi Nah jadi sekarang Jadi kan Saya mah tukang masak ya Ada yang cicip Jadi kalau gak nak Kan yang cicip yang salah Mantap Nah sekarang Eh maaf Om Maaf Kata mau coba Si Eneng om Ah si Eneng mau coba Oke Sedap Nah sekarang Ininya kita suruh berenang Suruh berenang? Ya kan suruh berdir Ikannya asupin Oh Ada yang selesaiin semuanya Inilah sudah jadi Ikan samge Masak cengcuan Masak cengcuan Ala peranakan tanggerang Dijamin Hauce Halal Halal pastinya Ayo tangannya gimana Ya halal ya Kita coba minum tadi dulu ya Neng Ya pak Ini ada artinya Ini artinya apa sih om Nah itu artinya Terima kasih Dalam Apa dalam Dalam budaya Tionghoa Itu artinya Terima kasih Minum dulu om Ayo sampai gila Ayo cheese Ikan yang sudah kita masak tadi Neng Samge Kita coba Hasil masakan Dari si om Tadi saya yang masak Anda yang finishing kan Jadi yang coba Yang finishing dulu Jadi kalau ada Yang sesuatu yang gak enak Bukan saya yang salah ya Tahu jawab yang finishing Oh iya dong Kan yang nyobain sih Cukup adil Ya Kalau gak Kalau nyicip gak boleh banyak-banyak Nanti saya finishing Dikit Saya ininya aja Nah Segini om Maksudnya segini yang disimpan Ini yang diambil Boleh Mulai dari gigi tiganya dulu ya Kita coba bubunya juga om Nah Tidak ada yang menonjol Tidak ada yang songong Semuanya Harmonis Ini yang seduhan kedua Nah ada satu lagi nih Kalau sebetulnya makan di restoran Ya Kalau dikasih teh Chinese begini Kalau dihabis Jangan teak-teakan Mana nih Pak 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 Habis bang Habis bang Isi lagi bang Beginiin aja nih Oh begitu Oh itu tandanya minta Tandanya minta ditambahin air panasnya Oh gitu Ya Ntar si emasnya malah dibenerin lagi Kira ini salah nyimpen pak Enggak Karena gue gak tau Tapi yang dibalikin Bukan Tutupnya aja Bukan tekonya yang dibalikin Oh tutupnya aja ya Ya Itu juga kode-kode tertentu dalam Restoran Cina Chinese restaurant Oh iya Kita punya kebiasaan foto Di tempat-tempat yang kita kunjungin om Oke Nanti kita simpan di Instagram kita om Nanti kan berhubung disini Om tadi memperkenalkan Ikan Samji Samge Samge Nanti Pada saat dipoto hitungan ketiga Kita berteriak Kewat Gitu ya Oh iya Oke om Siap Satu Dua Tiga Kewat Neng Sudah jadi Keren gak Om Sekali lagi Saya ucapkan terima kasih Banyak buat semuanya Om Boleh ngucapin Salam ngunya om Boleh Siap Satu Dua Tiga Oke Food Ting Hidup Ngunya Terima kasih banyak Terima kasih banyak Iya In Tiga Ba Tour Attere Tiga Out Tiga Terima kasih telah menonton!